Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dihuni 8.000 warga yang tergolong miskin ekstrim dengan pendapatan tak pernah lebih dari Rp340.000 per bulan. Jumlah warga miskin ekstrim ini sekitar 71% dari total 11.200 warga Desa Cipelem. Wamad adalah satu warga tergolong miskin ekstrim. Belum ada WC sama telur mandi ya Pak? Numpang ya? Belum ada, Numpang. Kalau listriknya gimana? Listriknya Numpang. Numpang juga? Nyalur juga. Sebulan berapa Pak listriknya? Sebulan Rp30.000. Rp30.000. Itu untuk alat elektroniknya nama Pak? Elektroniknya nama Pak? Lampu, radio. Lampu yang paling lampu ya. Lampu, radio? Radio ini salon yang nilai. Oh, TV nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kalau untuk anaknya kan sekolah daring ya Pak. Itu gimana Pak untuk kebutuhan pulsanya? Pulsanya ada ya, pulsa itu apa namanya? Gratis ya? Dapat bantuan kuota? Dapat ya. Kalau yang gede? Yang gede nggak sekolah. Iya sekolah. Udah nggak sekolah. Umur berapa Pak? 17. 17. Terakhir SMP nggak apa? SD. SD. Kenapa kok nggak melanjutkan ke SMP? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Kerja nggak apa-apa Pak? Masih nganggur. Masih menganggur. Rencananya nggak apa kerja nggak apa? Rencananya ya kerja. Paling untuk membantu. Baby sister paling. Perempuan nggak Pak? Perempuan. Berarti di mana Pak? Di sini juga? Ada. Kalau yang kecil SD nggak? SD. Keseluruhan jumlah warga 11.200an. 12.200an itu berapa Kakak Pak? 3.500. 2.500 apa-apa ya Pak? Iya. 2.600an. 2.600an itu untuk warga miskinnya berapa Pak? Warga miskinnya kalau kita masih kategorikan warga miskin ekstrim ya sekitar 80% ya Pak. Sekitar 8.000 Pak. 8.000 Pak. 8.000 Pak. 8.000 Pak. Kadang-kadang sebulannya nggak kerja. Makanya bisa dikatakan pendapatan kurang di bawah atau kurang dari 350 ya memang iya. Karena memang kebanyakan buru tani terus musiman. Musiman. Iya. Artinya kalau memang pas lagi ada pekerjaan menjelang musim tanam biasanya ikut. Tapi di sini juga ada apa namanya kebun bawang. Oh. Di sini juga ada sentra bawang. Cuman ya itu tadi di sini hanya apa namanya ketempatan saja yang punya milik orang-orang sana. Di sini hanya burunya saja. Burunya. Buru nanam, buru siram. Kami berupaya artinya memang dengan berbagai koordinasi dengan lomba ke desa dengan kecamatan itu memang ada beberapa istilahnya yang menjadi prioritas. Yang pertama memang ada bantuan dari Pak Benda dari Pak Gubernur bahwa tahun ini kita mendapatkan untuk pembinaan ada empungisasi ada pelatihan-pelatihan termasuk juga jambanisasi sebagai tolak ukur desa miskin itu juga tidak kami dapatkan. Terima kasih Pak Gubernur. Artinya kemarin saja Pak Sekban ke sini Pak Sekban dari provinsi yang mengatakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya insya Allah ada. Itulah salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan. Di samping juga itu juga banyak artinya bantuan-bantuan dari pemerintahan yang lain. Mudah-mudahan dengan bantuan itu bisa setidaknya membantu daripada masyarakat sebelumnya. Kalau untuk kemarin ada 80 orang untuk mendapatkan sertifikasi tukang itu yang untuk bapak-bapak karena tidak ada ibunya sih tidak ada. Terus ke depannya juga istilahnya ada ya itulah pelatihan-pelatihan untuk karangkaruna pelatihan-pelatihan untuk bapak-namunya ibu-ibu kakak ada di situ ada juga ya pelatihan-pelatihan untuk ya menambah keterampilan lah biar menambah istilahnya untuk mendapatkan keluarga. Pelatihan itu salah satunya yaitu adalah untuk apa namanya perajinan kain perca itu salah satu yang kedua juga ada daur ulang plastik ya nanti ibu-ibu kakak itu yang yang itu yang biasanya lebih gelaten lah terus ada lagi untuk pengembang biarkan cantrik mudah-mudahan dengan harapan kami dengan adanya pelatihan dengan ada pembinaan dari provinsi dari kabupaten dari kesamatan minimal kami bisa istilahnya mengurangi konsentase untuk pemiskinan sekitar 20% jadi kami bisa kami harapan 60% lah 60% 60% untuk tahun ini atau tahun tahun ini tahun ini harapannya 60% mengatasi masalah kemiskinan ekstrim khususnya di kabupaten Brebes akan ada 1.488 keluarga yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim tahun ini mereka akan mendapatkan bantuan berupa akses listrik jamban air minum dan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 212 kabupaten di Indonesia jadi target penanggulangan kemiskinan ekstrim sesuai arahan Presiden Joko Widodo kemiskinan ekstrim di Indonesia ditargetkan 0% pada 2024 percepatan dimulai pada 2021 dengan target 35 kabupaten di 7 provinsi di Indonesia